Halo, selamat datang kembali di channel Beta Plus Air dan hari ini kita akan membuka-buka lagi trading card gamenya ya dan hari ini kita akan buka trading card game Tayo, bis Tayo ya untuk bungkusnya kayak gini ada bis, ini Tayo nya ya, warna biru ya kurang tau juga deh pokoknya ini ada bis biru bungkusnya ini sama kayak yang Boboiboy dan Doraemon ya oke, kita coba buka aja langsung coba dibuka mukanya kesusah nih ya aduh, 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 jatuh sip sudah terbuka oke, ini bagian belakangnya ya oke, kita review dulu bagian belakangnya, sebentar untuk bagian belakangnya ada 3 bis ada pelangi, ada 3 bis ya ada kuning, hijau, dan biru sebenarnya saya juga kurang tau nih kalau untuk Tayo ya, karakter-karakternya cuman ada yang jual dan beli aja lah buat teman-teman koleksi ya oke, kita balik aja langsung ya, ini dia, ada hologramnya sayang ini gak dikasih nama ya cuman dikasih nomor gitu aja ya seperti biasa, disini ada batu gunting kertas ya disini batu disini ada attack ada defense ada tulisan trading card game dan ini bis warna merah hologram ya yang kedua juga ada yang kedua juga hologram tuh ya, kelihatan ya ini dia kertas bisnya warna biru terus oh iya, ini bulat kualitasnya bagus ya ini tebel suaranya keren-keren gak? ini tebel, karton tebel ya cuman kalau kena basah kayaknya sobek sih jadi harus hati-hati yang ketiga ada bis hijau dan merah lalu ada bis kuning dan merah ini merah ngikut terus ya ada bis merahnya aja ada bis hijaunya aja lalu ini apa ini? taksi kah? oh ini mobil biasa di belakangnya ini ada bis yang 120 ya yang mana tuh yang 120 ini ya yang biru ini pokoknya yang dibungkusnya tadi nih 120 kan di belakangnya ada dia terus ada mobil merah ya ini mungkin yang pernah nonton Tayo Tayoan tau ya ini karakternya siapa aja jadi kita dapet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oke seperti biasa 1 pack itu isinya 8 kartu dan sepertinya ini kayak yang Doraemon ya kayak TCG Doraemon dia itu gambarnya random gak kayak yang Boboiboy kalau Boboiboy itu kan ada temanya ya misalkan tema tanah, petir gitu kalau ini si merah ini aja bisa ada dimana-mana nih ya ini bisa ada disini dia bisa ada disini juga barang-barang kuning barang-barang hijau dan ini juga yang merah ada 2 pose ya yang satu agak miring yang satu dari depan jadi ini bener-bener random tapi mungkin masih bisa kita koleksi kalau yang Doraemon kemarin itu agak susah di koleksi ya karena semuanya beda apa yang mau di koleksi jadi bingung kalau ini ada temanya mungkin yang kayak merah-merah ini pose-nya bisa kita kumpulin atau kalau mau kita koleksi koleksinya kayak gini yang ada dari depan semua misalkan satu ini yang dari depan ada merah, hijau misalkan nanti dapat biru ada biru gak sih? gak ada ya ada biru dan kuning misalkan gitu jadi masih lah masih bisa di koleksi lah nanti ya berdasarkan jenisnya oh iya untuk yang kartu ini gak ada bintangnya ya kalau yang Doraemon kemarin ada bintangnya Boboiboy gak ada bintangnya juga kayaknya lupa juga deh oke kayaknya sekian dulu untuk buka-buka pack tayo ya jadi mungkin ke depannya akan ada beberapa pack tayo videonya jadi tungguin aja pasti ada upload-upload lagi karena gak mungkin buka satu pack doang ya untuk satu jenis kartun atau karakter ya oke terima kasih sudah menonton kita akan ketemu lagi di next video dadah